Beralih ke informasi lainnya, pemirsa di beberapa sekolah, para sesuai melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, doasi kamera CCTV di setiap ruangan kelas. Hal tersebut untuk menjengah kecurangan serta kebocoran soal. Setelah kebocoran soal ujian nasional ramai diberitakan, Senin pagi peserta ujian dipantau menggunakan kamera CCTV saat ujian nasional berbasis komputer di sejumlah ruangan. Seperti di SMA Negeri 3 Cipahi, hal itu dilakukan untuk menghindari kecurangan dan hal-hal yang tidak diinginkan saat ujian nasional. Selain mencegah kebocoran soal, pemasangan CCTV juga bertujuan memperketat pengawasan ujian nasional guna melatih kejujuran pada siswa-siswi. Namun ujian nasional di sekolah ini harus dibagi menjadi 3 sesi karena keterbatasan fasilitas komputer. Jumlah siswa yang ujian mencapai 400 peserta lebih, sedangkan komputer hanya 100 lebih. Ada ribut nih sekarang, ada kebocoran soal dan sebagainya. Di luar kita meyakinkan kepada tim, para pengawas. Juga, Alhamdulillah SMA 3 itu sudah bertahun-tahun sih sebetulnya mempersiapkan ada CCTV. Kalau dulu lagi ujian tertulis, seluruh ruangan yang dipergunakan itu sudah terpasang CCTV. Jadi, dari pihak manapun bisa memantau dari pusat yang ada di ruang burung. Diharapkan pemantauan kamera CCTV bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran soal. Agi Muhammad Kifari, Bandung TV